uh sudah ngumpul weh ada youtuber best berkah s2 fanblet jangan lupa mampir di best berkah s2 fanblet temen-temen Mas Habib langsung di hari ini lebih ngerjakan apa Mas kandangnya ini kandangnya sendiri kandangnya Pak ini kandangnya Mas Muda disewa Mas Habib katanya nggak mau terjun lagi di broiler sering bikin kandang orang kandang orang nggak punya kandang akhirnya kan ditanya kalau saya memang konten kreatormu nih sekarang ini kandangnya rumah panjang panjang banyak ada dua kandang Mas Habib ini tapi karena kesibukannya buat pertama rakyat blower blower ke jadi pemborong pemborong sekarang punya ciptaan kandang rak ini beliau ini berkat awalnya ini beliau terus kita bekerja sama buat konten-konten akhirnya ruangnya masih habis ngerjain di Lamongan kemarin Lamongan mana Lamongan Dung Pring Dung Pring podo atas kokono Dung Pring jadi ya terus di Mojokerto Mojokerto jadi akhirnya ya ditanya orang kayaknya gimana bingung kan dia Oh iya bingung sendiri itu abriodeng ini yang dikerjakan sudah makan ayo kandang ini Mas Pep ayo sampai sekarang telurnya gantian Pak swajus waleh waleh wamu udah banyak eh eh langsung ada atas bawah nggak ya lihatnya bekas kolam ya bekas kolam Jadi yang dimhasilkan kandang atas wih anginnya ayo 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 Monggo ini sepertinya mati lampu mati lampu bayangnya bayangnya sudah habis sayangnya tidak pakai ini aku center eh jadi pembora apa APK jadi pembora apa APK ini APK ini ini masih sabar alhamdulillah terus tidak seperti blower tidak, saya pakai dulu ya sayangnya pas mati lampu di kameraku tidak kelihatan tidak kelihatan sebentar, cahaya HP cahaya HP, sorry pas mati lampu teman-teman disini ini masih pakai rakitan masih pakai rakitan itu tidak terang ya ini buatan sendiri semua oh coba masih aduh sayang sekali pas mati lampu ini 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 tidak kelihatan kelihatan depan ini kandangnya apa yang? apa yang? saya sekolah kakak saya lihat kesedaran kandang ini apa yang kita dapat rahasianya ilmunya ini oh ayam ini besar-besar Pol ini ini teman-teman ayamnya besar-besar mau panen sepertinya josh, josh mantap robotnya 2 kg kayaknya ini 2 kg-an ini saya pegang sebentar ini tapi belum ada wuhh wuhh gila mantep 2 kg lebih nih kelihatannya ayam kecil tapi dipegang kok kayak batu ini ayamnya tuh bosan teman-teman lagi proses kasih makan satu peta ini 4 meter sebenarnya ya kurang lebih 4 nggak ada meter tapi dikasih tempat pakan totalnya 3 dan ini masih pakai set hek paranet dur 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 ah sederhana dan ini tempat minumnya masih pakai tandon-tandon biasa seperti ini ini tempat penimbang bobot ayamnya saya nggak bisa aduh nggak bisa pegang langsung hari ini nggak nggak bawa asisten saya nggak bawa talent ehm mas habib di tempat gelap saya nggak bisa bismillah saya mau timbang satu ekor dulu coba beratnya berapa ini kan masih umur 30 ini seperti ini wih ah datang nggak bisa sorry kita langsung review aja seperti ini melebarnya adalah 10 atau 9 meter nah di samping itu menggunakan 2 tingkat tapi cuma di maksimal 1 tingkat mungkin ada kenwala ya untuk dipakai 2 tingkat nah ini tengahnya pakai 2 meter sampingnya ini 1 meter dan sebelahnya 1 meter jadi pas dia pemasangannya pemasangan terpalnya itu dari dalam pakai plastik putih biar dapat cahaya ini kalau masuk kandang ini cuman hanya lampu satu aja sudah terang sampai mojok sana ini sangat pas lah nah kemarin tanya sore ini saya mau lanjut pembahasan yang tanya masalah sedek itu bagusnya di depan atau di samping nah ini jawabannya itu tergantung jumlah blower dan panjang kandang dan kebutuhan teman-teman gimana ini kan lebar 10 meter ya ini kan lebar 10 meter kalau jumlah seldecknya itu kurang lebih 12 meter kan nggak bisa dipasang di pojok kalau masalah bagus mana samping sama depan ya tergantung lagi tergantung lagi jumlah blower seldecknya kalau jumlah blowernya banyak terus hanya dipasang di ujung sini ya kurang tempatnya kalau lebarnya 12 meter seperti ini kebutuhannya ternyata 12 sampai 14 meter kan nggak bisa sedek itu dipasang di depan sini pasti dipasang di samping di samping misalkan 12 meter berarti 6 meter kanan 6 meter kiri jadi bukan bagus mana tergantung itu tadi jumlah blower dan nanti berapa lebar seldeck yang digunakan nanti ketemu terlalu lebar seldeck ya nanti ya nggak bisa maksimal anginnya anginnya jadinya nggak nggak bagus jadi harus pas seimbang kalau yang ini baru 2 ini 2 ini 2 ini 2 ini ya pada umumnya 1 ekor itu dari 2 priode untuk kemarin hasil 82 dapat 7 ribu mas abut hehehe mantap ini mistrik ini 1 meter persegi ini 1 meter kali 4 meter itu 8 80 80 80 80 per meter 20 per meter 20 memang betul pak dari dulu 16 aja udah yang sistem kalau dulu ini mbahnya mbahnya rak di sini dia ini kalau saya nerusin yang punya konten nah ini dari apa dari 4 meter ini tempat makan berapa ini 3 sampai 4 3 atau 4 ya 3 sampai 4 iya betul boleh iya betul iya iya berapa ibo betanya 2 kilo lebih juga ya yang besar 2 kilo ya kalau ekoran lebih lebih coba ini umur rat coba mas ini kan bersih gitu ya mas belum pernah cuci belum pernah cuci umur 7 mas 30 30 2 kilo tadi tidak pegang ayam ini kok 2 kilo lebih mantep-mantep gitu ini masih dari kandangrak Masih puas Mas ngomongin ya Ini kan umur 30 Biasanya kan baunya minta amun Kalau amunia ya umur 30 Ini cuma nyala 2 Ini apa gak Berakitan cuma nyala 2 Populasi berapa ini Mas itu Mengenai bau Mengenai apa Ini sendiri ya Saya beli itu Ini Gak apa-apa dari Pocpanda Dari Pocpanda Dari Pocpanda Dari Ciumas kan Jawa Jadi Ciumas Pengatur Penel Jadi kadang ini Cuma nyala 2 Gak aja angin sudah Lebih teman-teman Jadi memang benar Ini kebetulan memang mati lapu Dan menggunakan genset Seadanya Secukupnya Ini ada genset Bensin Sederhana aja Ini nyala 2 Kandang masih enak Dan amunia gak tinggi Cukup lah oksigen Iya mas ya Terbukti di kandang ini Cuma nyala 2 blur loh bro Ini Blur besar dimatikan Karena gak kuat ya gensetnya mas ya Dibantu 5 ribu watt 5 ribu watt gak kuat ya 2 aja dah Ini terbukti Memang Tugas dari Blower ini kan Mengeluarkan amunia Dan menciptakan Simpulasi udara Yang konsisten Nah ini Kalau udaranya Kurang Ayam ini pasti megat-megat Tapi disini Enggak Ayam itu Sebiasa Dikaren apa Dikarenakan Pohe ini Diambil Rutin Madalip itu Amunia Terjaga Sekali Dinyalakan 20 blur aja Udah Oke Nah ini terbukti Kalau kandangnya itu Dirawat beneran Kotorannya ini Masih sedikit Habis diambil mas ya Habis diambil Kotorannya Ini rencana Untuk pinggir ini Mau disidua Sepertinya Nyaman disi Satu ra Jagatnya bosnya ini Enak dikasih ini Satu ra aja Ini Lihat Dimur 30 ini Kotorannya bersih Bersih teman-teman Berarti tandaannya ini Bener-bener dirawat sekali Ayam ini Enggak mau Kandangnya itu Terlihat Bau Eh terlihat Dari Dari baunya Ya mau Terus Terlihat kotor Ini bersih Terus Dari Ini Sekumnya ini Pakai Bekas kayu Ini Pakai bekas kayu Teman-teman Ini Ngomong Bisa kali Kenapa kok Banyak Ternak yang Pakai bekas Sisa kayu Murah Disini murah Dan gak banyak Dipakai Gratis lah Kadang-kadang gratis Pakainya ini Pakai ember Ember Jadi cepat Teman-teman Inilah cara Memberi pakan Ke kandang Rak Kita lihat Praktek langsung Mana yang belum dikasih Ini Katanya wah Ribet Gak apa-apa Masih ribet Yang penting hasilnya ya Yang lima ribu Dikerjain sendiri Alhamdulillah Satu full Satu tempat Langsung full Lima ribu Ngasih pakan Berapa jam Satu kali Maksudnya Kerjanya Satu kali kan Sore ini aja ya Gak ada satu jam Teman-teman Hanya kerjanya Satu jam Setiap hari Selebihnya membersihkan Kotoran Berdua tapi Pemiliknya ya ini Masa ini Ini Alhamdulillah pokoknya Atapnya Ya sudah Rapi Pemasangannya Oke Lanjut aja kerjanya Saya ganggu nanti Gak selesai Nih ayamnya Ada masalah manajemen Lain Masalah Pembangunan kandang Pembangunan kandang Sari saya bahas ya Teman-teman Tingginya berapa Tingginya ya Tetap setinggi tempat pakan Yang saya bahas ini adalah Pembuahan kotoran Kalau bisa Diusahakan kotoran ini Dibuangnya itu Ketempat yang memang Pembuahan kotoran Misalkan sawah Kebun Hutan Untuk mupuk lah Untuk mupuk Pohon Apa tanaman Yang memang Butuh pupuk itu Dan rajin Dibersihkan Ini gak ada lalat Ini gak ada lalat Kalau sampai Ketinggalan Lalatnya ini Ya banyak Ini gak ada lalat Dan bersih gak bagus Mata Ya apa mas Yang disampaikan Buat peternak Nusantara nih Munya dari mas Tapi pengumpung Ketemu lagi Susah ini Kerjaannya dimana-mana Gak ketemu Saya hampir berapa Hampir satu tahun Mas Saya jauh-jauh dari Padang Bisa kesini Ilmunya Kemudian pelayanannya Sama orang sini Aduh Terima kasih banget Saya yang deket aja Sudah lama gak ketemu Setengah tahun Mas ya Setengah tahun gak ketemu Sama mas Masternya ini Kalau saya sama Mas Habik ini Kayak temen lah Apa-apa Inovasinya dari sini Kayak saya yang ngembangkan Kita dulu berjalan Bareng 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 Sekarang Dari tim kita sendiri Jarang sih Jadi Yang Apa nih Punya Punya grup Satu Satu grup Satu grup Sama jalan Yang butuhkan Masih banyak Ini ngerjain Dimana-mana Ini Mas Habik ini Ngerjain Ya semulai Go nasional Yang tadi Yang di mobil Yang mobil Gak usah Sungurnya satu Gede Lebih Sungurnya kecil Tapi ngalir terus Iya Iya Betul Amonianya benar-benar minim Ini mungkin salah satu Kadang rak koloni Yang Benar-benar Amonianya paling minim Jadi kandang ini Apa seimam ini Lali Mas Mudo Mas Mudo 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 Lali ya Katanya Kemarin Dihabis dari Taiwan Ya Perjalanan luar Kerja Satu tahun Pulang lagi Setelah Alhamdulillah Pulang lagi Ternak lagi Ayo Mas Dikasih tau Masalahnya Kohe ini Teman-teman Yang susah ini Masalah Kohe Kita nunggu dulu Kita lagi ada proses Untuk masalah Kohe Itu ke depannya Akan kita proses lagi Nanti kalau sudah Sudah jadi Akan kita seberluarkan Dikluarkan ya Sementara ini Masih Proses Ini kan terbuti Gak lalat nih Kadang-kadang Mas Lalatnya Pulangnya Kandang saya Alhamdulillah aman Aman Karena sering Dibersihin Dibersihin Dan selain Kohe itu pun Selama ini kan kita Masalah Masalah Kohe Pembuangan Kohe Bagaimana Yang suling Dari tim kita Sekarang Ada proses Ada Bikin Suatu Kontruksi lah Tapi memang Belum dipublikasikan Nanti next ya Karena Kalau sudah berhasil Kalau sudah berhasil Baru bisa Diajarkan Nanti kalau Masih mulai Jadi ajaran Kita dikejar Rejaran Dituntut ilmunya Ini yang luar biasa Ini gak bau Gak lalat Ya karena Lalar posisi Betul Gak ada lalat Kan ada tulisan Di depan Lalat Dilarang Mas Kenapa Pemilihannya Di Kandang atas Gak di bawah Ayo Pasti ada pertanyaan Ini Kondisional Karena yang bawah Bekas kolam Karena Untuk anggaran Kita di bawah Sama di atas Lebih murah Yang di atas Kalau Pak Saji Kan dibawa Senangannya Anggarannya Lebih murah Di bawah Di bawah Ini kan gak Ini ruangannya Kan di Turun Turunnya Jauh Yang atas Cuma Berapa meter Kalau sekarang Empat meter Kalau menurut saya Kok bagus Bagus Atas ya Mungkin Karena gak ada lalat Gimana Sama saja Sama saja Sama saja Konsep saja Puncinya Dibersihkan lah Pokoknya Kalau sekarang Yang masih Bau Dan Beralat Berarti males Aduh Sudah Ketemu sama Profesornya Ini Males Sampai Itu pertanyaan Ya Males Sama ini Populasi Nanti kalau Orang-orang Mau bikin kandang-kandang Pikirnya Populasi Agar Tujuannya Untuk Besar Kan sebenarnya Gak populasi Mas ya Apa Jawab Langsung Salah satu Mas Habib Yang dikejar Apa ini Kenyamanan kita Kenyamanan peternak Kita budidaya Bagaimana Dan ada hasilnya Hasil ya Mas ya Kalau populasi Banyak lah Gak hasil kan Kalau manajemen Amburadul pun Gak akan hasil Gak hasil Itulah teman-teman Jadi jangan Nyaman ayamnya Nanti hasilnya juga Nyaman hasilnya Nyaman hasilnya Pas terus ya Terbukti karena ini Sudah berapa periode Masih dua periode Yang lain kan Banyak Yang lain Ini Pak Swaji Masih berapa Masih berapa Satu tahunan ya Satu tahunan Dua tahun ya Kalau Mas Habib Sudah banyak Saya sering konten Pak Supri Dulu awalnya Dan kandang-kandang lain Yes Good lah Buat timnya Mas Habib Dan Pak Swaji Ini selalu banyak Menginspirasi Di channelnya Konam Sensei Terima kasih Ini mungkin Kita tutup aja Kontennya Karena Enggak ada cahaya Ini capek Tangan saya Ini Berkah Selalu buat timnya Berkah S2 Funblade Kalau butuh Baling-baling Ini Apa Baling-baling Rakitan Di sini tempatnya Teman-teman Yang biasa Saya jual Di Shopee ya Ini Yang 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 buat Ini cuman Sekarang sudah lama Jualan Shopee Nanti insya Allah Kalau teman-teman Ingin Yang model Sederhana Kayak gitu Untuk tempat-tempat Yang susah terjangkau Akan saya sediakan Nah saya Masih sibuk Repot Sorry Benernya aneh ya Kemana aja Masih ketemu Tiga orang ini Oh Oke Oke Saya Dari kawasan Semen Gandusari Blitar Untuk diri Di sini Ada Mas Habib Ada Pak Swaji Dan Mas Torio Talent saya Yang masih Belum menunjukkan talent ya Untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ternak Nusantara Salam Ternak sukses Salam Ternak hebat Sempat 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 Ketemu Teman-teman Di Nusantara Sekai Pasad ��시 Salam Ternak Sitten Salam Maksan S plat Nhất Terima kasih.